Hai assalamualaikum Hai guys hari ini saya akan membuat puding lumut agar-agar santan caranya mudah sekali ya guys yuk ikuti cara membuat puding lumut agar-agar santan Oke teman-teman yuk sekarang kita mulai kita siapkan dulu bahan-bahannya satu bungkus agar-agar warna hijau teman-teman bisa pakai warna apa saja ya satu bungkus santan karah 12 sendok makan gula pasir kemudian satu putih telur dan untuk air saya memakai ukuran gelas seperti ini ukuran gelas sedang saya memakai tiga setengah gelas Oke teman-teman sekarang kita lanjutkan cara pembuatannya siapkan panci kemudian masukkan gula pasir masukkan telur masukkan agar-agar warna hijau atau warna apa saja kesukaan dari teman-teman ya kemudian masukkan air sejumput garam ini biar rasanya lebih gurih dan kita aduk agar semua bahan bisa tercampur dengan sempurna sambil diaduk masukkan santan karah sambil terus diaduk ya guys manfaat makan puding ini banyak sekali karena mengandung protein serat yang tinggi dan kalsium terutama bagi isi kecil ya makan puding ini sangat bagus sekali banyak vitamin dan mineralnya Oke teman-teman kita panaskan kita rebus di api yang sedang setelah kita aduk bahan tercampur dengan rata kemudian kita rebus seperti ini dengan api yang sedang Oke sambil terus kita aduk diaduk ini agar lumutnya bisa keluar ya guys lumut atau buih-buih dari telur ini bisa keluar Oh ya teman-teman bagi teman-teman yang belum berlangganan channel saya ini atau saluran saya ini minta tolong bisa di klik subscribe nya ya dan jangan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi yang pertama dari resep-resep saya berikutnya terima kasih abone ol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya siapkan cetakan puding untuk cetakan ini sesuai dengan yang ada di rumah ya guys kemudian kita tuang puding agar-agar yang setengah dingin ini ya guys semuanya kita tuangkan ke cetakan kemudian dinginkan guys setelah dingin ini bisa dimasukkan ke kulkas dan inilah setelah saya keluarkan dari kulkas hasilnya sangat cantik sekali dan ini akan saya balik ya guys menggunakan piring dan oke seperti ini sudah jadi puding lumut agar-agar santan wow cantik sekali hasilnya guys bisa dicoba ya teman-teman di rumah ya ini untuk hidangan penutup makan juga sangat bagus sekali nah inilah puding lumutnya guys sangat cantik sekali dan cara membuatnya pun sangat mudah sekali pokoknya mantap sekali ini guys nah ini akan saya ambil inilah hasilnya teman-teman puding agar-agar santan sudah membentuk lumut ya guys oke sekarang akan saya insipi ini rasa puding lumut agar-agar santan ini bagaimana rasanya saya ambil sendok kemudian akan saya makan ini guys bismillahirrahmanirrahim hmm enak sekali muanis guys yang tidak suka manis gulanya bisa dikurangi ya oke hmm mantap enak sekali tidak amis guys ini hmm hmm dan seperti ini enak sekali yang punya si kecil bisa dicoba ya makanan ini sangat bagus sekali juga untuk orang tua juga bagus sekali ini guys oke mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat enak sekali selamat mencoba see you next time terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!